Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Muslim Kisah Nabi Harun alaih salah mungkin tidak banyak diketahui oleh beberapa orang Hal ini karena Nabi Harun sendiri ditugaskan menjadi Nabi bersama dengan saudaranya Nabi Musa alaih salah Dalam kisah Nabi Musa, Nabi Harun sebenarnya juga ada di sana mendampingi saudaranya Saat melakukan dakwah kepada penduduk Mesir, terutama Fir'aun Karena kedua Nabi ini diutus bersama untuk kaum yang sama Maka kisah Nabi Harun pun tidak jauh berbeda dengan kisah Nabi Musa alaih salah Lantas, bagaimanakah kisah Nabi Harun alaih salah? Simak terus video ini Namun sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe Dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian Agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe Sahabat Muslim, Nabi Harun alaih salah melahir terlebih dahulu daripada Nabi Musa alaih salah Sehingga Nabi Harun terhindar dari perintah Fir'aun Yang menyuruh untuk membunuh anak laki-laki pada masa Nabi Musa dilahirkan Ketika Nabi Musa diangkat sebagai Nabi Allah SWT memerintahkan Nabi Musa untuk pergi menemui Fir'aun Dan memberikan dakwah kepadanya Maka Nabi Musa pun menyanggupinya Nabi Harun dikenalkan kefasian lidahnya serta kuat pikirannya Oleh karena itulah Allah SWT menguntusnya bersama Nabi Musa Agar dapat membantu saudaranya dalam menyampaikan dakwah kepada Fir'aun Yang terkenal sangat angkuh dan sombong Diketahui Fir'aun telah berkuasa di Mesir sejak lama Dan memerintah dengan Zolim dan Kejam Rakyat Fir'aun terdiri dari bangsa Mesir yang merupakan penduduk pribumi Dan Bani Israel yang merupakan bangsa pendatang Perlakuan Fir'aun kepada Bani Israel berbeda dengan kaumnya Bani Israel diperlakukan sewenang-wenang Selain terkenal Zolim dan Kejam Fir'aun menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah dan dipuja Oleh karenanya Allah SWT mengutus Nabi Musa AS Untuk menemui Fir'aun dan mengajaknya ke ajaran yang benar Kisah Nabi Harun diangkat menjadi Nabi Diceritakan dalam Surat Mariam ayat 53 Dan kami telah mengandugrahkan kepadanya sebagian rahmat kami Yaitu saudaranya Harun menjadi seorang Nabi Kurang Surat Mariam ayat 53 Dalam Al-Quran, kisah Nabi Harun diangkat menjadi Nabi Diceritakan usai Nabi Musa Memohonkan kepada Allah SWT Untuk menjadikan saudaranya Harun sebagai menterinya untuk membantu Dalam berdakwah kepada Fir'aun dan Bani Israel Seperti dalam Surat Toha ayat 25-34 Allah SWT berfirman Musa berkata Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku Dan mudahkanlah untukku urusanku Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku Supaya mereka mengerti perkataanku Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku Yaitu Harun, saudaraku Teguhkanlah dengan dia kekuatanku Dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku Supaya kami banyak bertasbih kepada engkau Dan banyak mengingat engkau Kurang Surat Toha ayat 25-34 Dengan adanya Nabi Harun sebagai rekan Nabi Musa Membuat beban Nabi Musa A.S. menjadi lebih ringan dalam berdakwah Dipilihnya Nabi Harun oleh Nabi Musa bukan tanpa sebab Nabi Harun dikenal sebagai kecakapan dalam berbicara Nabi Musa pun mengakui sendiri kelebihan yang dimiliki oleh saudaranya tersebut Dan saudaraku Harun, dia lebih fasil lidahnya daripadaku Maka utuslah dia bersamaku Sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku Kurang Surat Al-Qasas ayat 34 Nabi Harun diberi anugerah oleh Allah SWT Berupa kefasihan dalam berbicara Dikatakan bahwa cara berbicara yang dimiliki Nabi Harun Sangat lembut, tenang, dan mudah dipahami Nabi Harun pandai menata setiap perkataannya Sehingga membuat banyak orang senang berbicara dengan beliau Selain itu, Nabi Harun juga diketahui memiliki pendirian yang sangat kuat dan tegas Dengan kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Harun Membuatnya ditetapkan sebagai juru bicara Nabi Musa AS Kemudian pergilah Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berdakwa di hadapan Fir'aun dan kaumnya Namun karena sifat Fir'aun saat itu yang terkenal kejam Maka Nabi Musa dan Nabi Harun berdoa kepada Allah SWT Untuk diberikan perlindungan Berkatalah mereka berdua Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami khawatir bahwa ia segera menyiksa kami Atau akan bertambah melampaui batas Quran Surat Toha ayat 45 Kemudian Allah SWT berfirman Janganlah kamu berdua khawatir Sesungguhnya aku berserta kamu berdua Aku mendengar dan melihat Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah Sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami Dan janganlah kamu menyiksa mereka Sesungguhnya kami telah datang kepadamu Dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami Bahwa siksa itu ditimpakan atas orang-orang yang mendustakan dan berpaling Quran Surat Toha ayat 46 sampai 48 Kemudian dengan perlindungan Allah SWT Kedua saudara itu pun berangkat untuk berdakwah kepada kaumnya dan kepada Fir'aun Nabi Harun terus mendampingi dan membantu saudaranya dalam berdakwah Termasuk ketika terjadi penenggelaman Fir'aun Kisah Nabi Harun yang mungkin banyak diingat adalah ketika Nabi Musa menerima wahyu dari Allah SWT Berupa kitab Taurat Dalam menerima wahyu tersebut Nabi Musa harus pergi berdiam diri di sebuah bukit Yang bernama Bukit Tursina selama 40 hari Sebelum pergi Nabi Musa memberikan amanat kepada Nabi Harun Untuk menggantikannya untuk mengawasi dan memimpin Bani Israel Namun Kepergian Nabi Musa untuk menerima wahyu ini Justru dimanfaatkan oleh seseorang bernama Samiri Samiri mencoba untuk membujuk Bani Israel kembali menyembah berhala Dengan membuat berhala dan melakukan tipu muslihat terhadap berhala tersebut Melihat kaumnya yang kembali menyembah berhala Nabi Harun pun memperingatkan dan berusaha mencegah kaumnya Agar tidak menyukutukan Allah SWT Nabi Harun berkata bahwa berhala tersebut adalah cobaan bagi kaumnya Hai kaumku Sesungguhnya kamu hanya diberi cobaan dengan anak lembu itu Dan sesungguhnya Tuhanmu ialah Tuhan yang maha pemura Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku Kuran Surat Toha ayat 90 Namun Upaya Nabi Harun untuk menyadarkan kaumnya tidak diperdulikan oleh kaumnya Mereka tetap akan menyembah berhala yang menyerupai sapi tersebut Sampai Nabi Musa kembali Akhirnya Nabi Musa pun kembali dengan membawa wahyu berupa kitab Taurat Melihat kaumnya yang kembali menyembah berhala Membuat Nabi Musa marah Dan menegur saudaranya Nabi Harun Berkata Musa Hai Harun Apa yang menghalangi kamu ketika kamu melihat mereka telah sesat Sehingga kamu tidak mengikuti aku Maka apakah kamu telah sengaja mendurhakai perintahku Kuran Surat Toha ayat 92 sampai 93 Dikisahkan bahwa Nabi Musa yang marah mendatangi Nabi Harun Dan menarik janggut Nabi Harun Harun menjawab Hai putra ibuku Janganlah kamu pegang janggutku dan jangan pula kepalaku Sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan berkata kepadaku Kamu telah memecah antara Bani Israel dan kamu tidak memelihara amanatku Kuran Surat Toha ayat 94 Akibatnya janggut yang dipegang oleh Nabi Musa berubah warnanya menjadi putih Dan janggut yang tidak dipegang oleh Nabi Musa tetap berwarna hitam Sejak saat itu janggut Nabi Harun mempunyai dua warna Yaitu putih dan hitam Setelah Nabi Harun menceritakan apa yang terjadi pada saudaranya tersebut Nabi Musa pun akhirnya tahu siapa yang membuat kaumnya menjadi seperti ini Pergilah Nabi Musa menemui Samiri dan beliau berkata Apakah yang mendorongmu berbuat demikian hai Samiri Kuran Surat Toha ayat 95 Samiri pun menjawab Aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya Maka aku ambil segenggam dari jejak rosul Lalu aku melemparkannya Dan demikianlah nafsuku membujukku Kuran Surat Toha ayat 96 Kemudian Nabi Musa pun mengusir Samiri Dan berjanji akan menghancurkan berhala-berhala yang dibuatnya Dan akan dihanyutkan ke dalam laut Berkata Musa Pergilah kamu Maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan di dunia ini Hanya dapat mengatakan Janganlah menyentuh aku Dan sesungguhnya bagimu hukuman di akhirat Yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya Dan lihatlah Tuhanmu itu Yang kamu tetap menyembahnya Sesungguhnya kami akan membakarnya Kemudian kami sungguh-sungguh akan menghaburkannya Ke dalam laut Berupa abu yang berseraka Kuran Surat Toha ayat 97 Sahabat Muslim Demikilah kisah Nabi Harun alaih salam Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran Dari kisah ini Sekian video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton